Berakhirnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menangani pandemi COVID-19 di wilayah Jawa Bali maupun luar Jawa Bali pada hari Senin 9 Mei senada dengan kondisi zero COVID-19 di kota Pekalongan. Wali kota HA Afzan Arslan Junaid mengatakan bahwa pasca euforia idul fitri dan juga kegiatan syawalan tidak ditemukan kasus baru sehingga kota Pekalongan sudah dapat dikatakan zero COVID-19. Dengan kondisi tersebut AAP berharap Indonesia khususnya kota Pekalongan dapat merealisasikan kondisi pandemi menjadi endemik. Namun meskipun COVID-19 sudah sangat melandai dan memasuki kondisi zero tetapi pandemi belum berakhir sehingga ia menghimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan minimal 2M yakni memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer setelah beraktivitas. Tentuan dari perhari ini pasca kemarin euforia lebaran, euforia sawalan juga tidak ditemukan kasus baru atau apapun. Kemudian semuanya sehat hingga kita tunggu untuk kita bisa terrealisasi pandemi menjadi endemik. Tetapi itu prosesnya pun ternyata tidak sesederhana itu, penuh perbentangan dan sebagainya. Cuma yang harus kita jaga, yang harus kita pesankan kepada masyarakat. Bapak COVID-19 sudah malu, COVID-19 sudah sangat melandai. Tapi ayo tetap kita jaga protokol kesehatan minimal 2 sekarang ya. Minimal untuk memakai masker dan sering mencuci tangan. Sementara itu PLT Direktur RSUD Bendaan Kota Pekalongan, Dr. Difayana menunturkan, selama pemeriksaan PCR berjalan tidak ditemukan kasus baru. Semua hasilnya negatif. Namun pihaknya tetap masih menyediakan 6 ruangan khusus untuk COVID-19 dan tetap melakukan pemeriksaan antigen maupun PCR di IGD selama status pandemi COVID-19 belum dicabut. Selama pemeriksaan di IGD pun kami juga melaksanakan pemeriksaan antigen.